Udah punya suami lagi, gitu ya, setelah 2 tahun sendirian, gak sendirian sih sama Syaki berdua Sekarang aku harus menyesuaikan lagi, bangun pagi gak bisa leha-leha lagi Karena harus menyiapkan makan, harus menyiapkan suami juga, Syaki Mungkin untuk ngomongan sendiri nantinya berapa? Apa nanti ada next adenya Syaki, itu seperti apa sih kamu? Kalau ngomongan sih aku gak nondang, gak menunggu juga sedikasinya aja lah Oke, Kak, kemarin kan gak amai soal Mama Iis juga gak hadir, kenapa sih? Kalau Mama Iis gak hadir sebenarnya aku udah tau tuh karena memang udah ada ambil undangan Idi gak tau Adi di Jember, jadi emang udah ada jadwal, jadi gak bisa di cancel, karena itu udah jadwal hari Kalau dari Iki sendiri mungkin gak hadir, emang gak diundang atau seperti apa? Kalau aku sih memang kita sepakat gak mengundang masa lalu ya, karena memang untuk menjaga aja sih sebenarnya Bukan berarti kita memutus dari silat wangi, enggak Karena kita tetap sama-sama harus menjaga itu, karena ada Syaki sih kalau aku ya Dan yang terpenting kalau menurut aku, sekarang komunikasinya juga lewat suami Artinya saling menjaga? Saling menjaga satu sama lain gitu Kan nanti juga mungkin dia bakal ada pasangannya, aku udah misalnya juga, jadi harus menjaga gitu Artinya hubungannya memang baik-baik aja ya maksudnya? Baik-baik aja, semalam kita ketemu juga di rumah Mama gitu Karena Stiki kemarin minjam Syaki ya gitu, jadi ya kita kasih, kita ingin di rumah Mama, ketemu Untuk Mas Iqbal ini mungkin hubungan dengan Ma Stiki mungkin seperti apa? Mungkin seperti apa ya? Seri, maaf bertemu, terkait sakit tapi ya Kita tanyain, kita ada lagi apa, di mana, apa, di okwa, apa gitu Artinya menjaga hubungan baik juga gitu? Iya, terus baik Oke, karena dia mungkin kemarin sempet Mama juga gak mengundang ibu Mungkin dari kamu ada penjelasannya atau seperti apa? Ya sebenernya sih kalau itu karena memang kita juga udah mencoba cari ya Kemarin ke Pulau Kejandir Selatan juga gak ada ibunya Jadi yang gimana pun ya susah Karena bilang aku juga udah, emang dari awal gak kontekan sama sekali Tapi bukan udah gak kontekan sama sekali dari aku kecil sampai aku menikah sama Iki baru ketemu gitu pertama kalinya Artinya bukan niatnya memutus hubungan gitu ya? Oh enggak dong, mau gimana pun tetap beliau ibu, kan? Tapi usaha itu maksudnya sampai sekarang masih di putuskan gak sih? Ya kemarin kita mencoba cari dimana gitu, sekarang tinggalnya, nomor teleponnya berapa, ya jadi masih mencoba sekarang Tapi dari keluarga-keluarga yang lain sendiri maksudnya ada komunikasi kan? Gak ada sih, gak ada sama sekali, karena memang dia dari awal ngasihin juga Emang udah kayak gak ada komunikasi aja gitu, dari awal aku kecil sampai mau nikah sama Iki baru pertama kali ketemu disitu Oke tapi kemarin tidak dihadiri orang-orang terdekat gitu, mungkin tidak mengurangi kehikmatan acara kemarin Karena memang kita sengaja juga intimate sebenernya, kita cuma 250 tamu, jadi kita memang bener-bener apa ya, pilih-pilih untuk yang dateng juga Terus aku juga mengundang beberapa serenta itu juga, kebetulan memang pada bentrok jadwalnya ya Kak Tadini Amin Arti, Kak Ari Untung, Mama Iis, Tadini Gita, Aami gitu segala macem Memang ternyata pada bentrok juga gitu, jadi mereka gak ada sang semuanya Mungkin ini setelah menikah kalian ada honeymoon lagi kah? Atau apa ini berarti? Kalau untuk saat ini sih kita gak fokus kesana ya, karena memang santai aja dulu, karena kita juga baru pindahan Dan alhamdulillah bulak-balik Jakarta terus kan, jadi yaudahlah nanti aja Tapi repotnya sih, maksudnya bulak-balik Jakarta? Atau memang kerjaan adanya di Jakarta? Gak biasa mungkin ya Ya mungkin ya capek ada sih, tapi ya dinikmati aja lah, namanya juga cari rezeki ya